Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Decoding ya. Sebagai seorang Android developer, pernahkah kamu terbesit di pikiranmu untuk mengeksplorasi platform lain? Terlebih jika kamu ingin menjadi seorang mobile developer yang tidak bergantung pada platform tertentu. Mempelajari Android saja tentu tidak cukup ya. Tak ada salahnya untuk mencoba hal baru, seperti mempelajari Apple Environment. Hmm, permasalahannya dari seorang Android developer, apakah worth it ya, belajar iOS development? Kemudian, seberapa effort sih yang diperlukan untuk mempelajarinya? Tentu beberapa alasan inilah yang mungkin menjadi gundah di hati, bukan? Tenang saja, kali ini kita akan membahas alasan mengapa sih seorang Android developer perlu mempelajari iOS development, termasuk mempelajari bedanya bahasa mengguraman Swift dengan Kotlin. Mempelajari iOS development sebagai Android developer akan memiliki banyak keuntungan, seperti platform agnostik. Kamu tidak akan bergantung pada satu platform saja. Jadi, bisa lebih fleksibel ketika ada masalah pada suatu platform. Yang kedua adalah pemahaman fundamental yang lebih dalam. Dengan mempelajari kedua platform, kamu akan memahami bahwa sesungguhnya semua pemograman itu sama, hanya beda bahasanya saja. Ketiga, peluang karir yang lebih luas. Memiliki keahlian di kedua platform, meningkatkan peluang karir dan daya saing di pasar kerja, loh. Yang keempat, proyek multi-platform. Memungkinkanmu untuk berkontribusi lebih besar pada proyek yang dikembangkan untuk kedua platform, sehingga menciptakan aplikasi yang lebih konsisten dan optimal. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Kamu akan memperkaya keterampilan teknis dan problem solving melalui pengalaman dengan Swift dan Xcode. Yang keenam, inovasi dan kreativitas. Kamu akan memicu inovasi dan kreativitas dengan mengabdosi praktik terbaik dari kedua platform ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai bagi perusahaan. Kamu akan membawa nilai tambah bagi perusahaan dan membuka peluang untuk peran penting dan kompensasi lebih tinggi tentunya. Bagaimana? Sudah tergambar bukan? Dan berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu adalah seorang Android developer dan tertarik menjadi seorang iOS developer, kira-kira langkah apa saja yang diperlukan? Sebagai seorang mobile developer, penting untuk tidak terpaku pada satu platform saja. Jika kamu ingin mempelajari pengembangan aplikasi iOS, kamu perlu mempersiapkan beberapa hal. Contohnya adalah hardware dan software-nya, yakni macOS dan Xcode. Kenapa harus macOS? Sebab IDE untuk membangun aplikasi iOS, Xcode, hanya tersedia dalam macOS saja. Artinya setidaknya kamu harus memiliki perangkat dengan sistem operasi ini. Bisa dengan Macbook, iMac, ataupun menggunakan jasa seperti Mac in Cloud atau penyedia layanan macOS via Cloud. Nah, setelah kamu memilikinya, kamu bisa mulai eksplorasi terkait pengembangan aplikasi iOS. Hal yang paling vital untuk kamu pelajari adalah Swift. Jika kamu menguasai bahasa Kotlin sebelumnya, tentu belajar Swift tidak akan susah. Mengapa demikian? Sebab semua secara umum bahasa pengguraman itu sama. Hanya keyword dan pendekatannya saja yang berbeda. Oh iya, jika kamu ingin mempelajari Swift, kamu bisa memanfaatkan kode editor yang ada, seperti Visual Studio atau Swift Playground. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan kode editor online, Swift seperti Repelit, dan juga Glot.io. Jika kamu ingin memulai belajar iOS, telah hadir langganan learning pad baru, iOS Developer, di Tokopedia Decoding. Mulai belajar terarah dengan learning pad ya. Kamu bisa mengunjunginya di decoding.id.ios untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.